Intro Tim Rescue Badan Penanggulangan Penjana Daerah atau BPBD Kabupaten Majalengka hingga kini masih terus berusaha melakukan pencarian terhadap salah seorang warga yang hilang ketika hendak pergi ke pasar dan pencarian ini dilakukan hingga kolong jembatan Sungai Ciwaringin. Proses pencarian yang dilakukan dengan menggunakan perahu karet menjadi tontonan warga sekitar. Pihak TNI Polri juga ikut mengamankan jalannya proses pencarian karena banyak warga yang penasaran ingin melihat dari dekat. Sementara Medan di lokasi tersebut sangat ekstrim. Tim Rescue BPBD Majalengka melakukan pencarian sekitar pukul 2 siang hingga sore hari dan sama sekali tak membuahkan hasil yang akhirnya proses pencarian dihentikan. Jadi tadi kita dapat laporan Tim Rescue langsung meluncur ke lapangan kemudian tadi kita perhitungan kita tidak bawa perahu karena menurut informasi dan berbatu bagian lokasinya tapi setelah kita turun kita memungkinkan untuk pakai perahu kita minta bantuan dan turun lagi satu tim pakai perahu yang kita sudah sisir dari sisi daratnya di bagian darat yang sama tim rescue terus di sama perahu juga di cek di bagian tengah ini kedalamannya sekitar 3 meter lah 3 meter itu kalau pakai perahu LCR kalau dilintasi dengan riak gelombang itu biasanya akan terangkat tapi sudah beberapa kali ya ternyata tidak bisa terangkat mungkin hari ini ya untuk sementara proses evakuasi kita hantikan dulu kita berantasi lapangan terus minta bantuan masyarakat dari TNI Kori juga dari Majalengka Jawa Barat Edwar Ruspen di Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!